Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Berbagai tahapan telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap kabupaten, kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Setiap partai politik di Indonesia pun tengah sibuk mencari sosok yang layak mendapat kepercayaan masyarakat memimpin daerahnya selama lima tahun ke depan. Seperti Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kerom, di mana dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut, seluruh pengurus dan kader menggelar rapat pleno memilih sosok yang tepat untuk diusung pada pilkada bulan September mendatang. Usai menggelar rapat pleno selama beberapa jam, akhirnya seluruh pengurus dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Kerom menyatakan sikap akan mendukung Bobir Yusikwa menuju kursi Bupati Kerom pada pesta demokrasi yang berlangsung di daerah tersebut. Bobir Yusikwa juga menyatakan kesiapan dirinya maju sebagai calon Bupati Kerom periode 2020-2025. Saya atas nama pribadi Bobir Yusikwa dapat hubungan full dari seluruh pimpinan partai politik di tingkat distrik sambil dengan Kabupaten. Dan hari ini memutuskan Bobir Yusikwa memaju nomor satu untuk Kabupaten Kerom periode tahun 2020-2025. Tapi Demokrat tetap sikap bulat TK Aslan, eh, Bobir Yusikwa nomor satu. Dengan perolehan dua kursi pada legislatif Kabupaten Kerom dan dukungan dari partai pengusung, Bobir Yusikwa bersama seluruh pengurus dan kader Demokrat Kabupaten Kerom optimis dapat memenangkan pilkada di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Kerom Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.